Pemirsa seorang wanita disjoki atau DJ asal Sampang menjadi korban penganiayaan dan penyekapan oleh suami sirinya yang diduga merupakan oknum anggota DPRD Sampang di kota Surabaya. Menurut informasi, keduanya telah menikah secara siri sejak April 2024 lalu. Korban merupakan wanita berinisial KA, berusia 30 tahun warga Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Sementara terlapornya pria berinisial MF 30 tahun warga Sampang berstatus oknum anggota legislatif Kabupaten Sampang. Korban KA menceritakan dirinya mengalami luka lebam di hampir seluruh anggota tubuh bagian atas. Informasi selengkapnya, latar hubungan bersama kita Rekan Lur Pamudi, jurnalis Tribun Jatim yang akan melaporkan untuk Anda. Silahkan laporan selengkapnya, Rekan Lur. Oke, baik Yustina. Ini seorang wanita DJ asal Sampang, Madura menjadi korban penganiayaan dan penyekapan oleh suami sirinya yang diduga merupakan oknum anggota DPRD Sampang yang berlokasi di kota Surabaya. Informasinya keduanya telah menikah secara siri sejak bulan April 2024 silam. Dan korban merupakan wanita berinisial KA, warga Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Sedangkan untuk terlapor, pria berinisial MF 30 tahun, warga Sampang yang bersatu sebagai oknum anggota legislatif di Kabupaten Sampang. Korban KA menceritakan dirinya mengalami luka lebam di hampir seluruh anggota tubuh bagian atas. Mulai dari lengan di kedua tangannya, kemudian pundak di kedua sisi, kemudian pada bagian telinga, leher, pipi kiri wajahnya. Kemudian ada luka lebam berbentuk pundak di bagian lengan tangan kiri. Nah, untuk luka di bagian tengahnya itu terdapat luka sobek cuwilan kulit. Yang disebutkan oleh korban merupakan akibat dari gigitan dari si terlapor atau suami sirinya. Kemudian untuk dua gigi, ia juga menceritakan bahasanya korban ini mengalami tanggal pada dua giginya. Akibat beberapa kali dipukul oleh suami sirinya saat dibawa paksa berboncengkan motor tiga orang. Ceritanya penganian berujung penyekapan yang dialami oleh korban ini terjadi di area parkir, sebuah tempat dipurun malam di Jalan Ngagel, Jaya Selatan, Damatan Gupeng, Kota Surabaya pada hari Sabtu. Dini hari kemarin, semula korban KAAM, dia suaminya yang berstatus siri itu berada di dalam sebuah tempat hiburan malam tersebut, sedang bermesraan bersama seorang penari atau denser, lantaran cemburu dengan perlakuan sang suami siri. Dia memiliki diam atau biasa disebut silent treatment selama semalaman, suntuk, selama berada di dalam tempat hiburan tersebut. Dan ternyata sikap dari perilaku acu itu membuat sang suami dari si korban ini naik hitam, hingga sebulan dari tempat hiburan, sekitar pukul 03 pada hari minggunya, ya ini korban dipaksa pulang oleh sang suami siri dengan perpunyakan motor tiga orang, dan pengemudi motornya itu adalah seorang teman dari sang suami siri. Kemudian untuk korban dipaksa duduk di tengah berpunyakan seraya di dekat paksa oleh sang suami siri yang duduk mengapi di belakangnya. Nah sepanjang duduk di bangku bonjakan itu korban mengaku mengalami atau diperlakukan secara tak manusiawi. Ketualangan tangannya dipegang kuat-kuat oleh sang suami siri sehingga maunya tak dapat bergerak luasa. Tak cuma itu selama duduk berpunyakan motor KA atau korban ini dipukul dan disiksa agar tidak terus menerus berontak ataupun berteriak meminta pertolongan warga. Dan pada momen itulah ia memperoleh berbagai macam siksaan hingga membuat tubuhnya terluka, hingga sampai saat ini mengalami trauma. Dan ternyata korban KA ini dibawa berpunyakan motor menuju ke suatu tempat di kawasan Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Kuma tersebut merupakan kediaman milik dari kelabat dan orang tua suami sirinya. Selama berada di sana, ia sempat disekap, namun berhasil kabur, melarikan diri dan bersembunyi di sebuah toilet, sebuah minimarket. Dan ternyata upayanya itu untuk bersembunyi berhasil diketahui oleh sang suami karena sang suami sirinya itu sempat menginterogasi pegawai minimarket tersebut. Kemudian pada hari Seninnya, tanggal 21 Oktober, korban KA mengaku dibawa paksa oleh suami sirinya dengan cara yang sama, ini berpunyakan motor tiga orang untuk menuju ke lokasi lain. Lokasi itu ternyata sebuah rumah kosong milik dari suami sirinya di kawasan perumahan Wisma Bungurasi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Di rumah itu korban KA mengaku disekap di dalam kamar, ya diwarang keluar rumah, balik kabur termasuk juga berkomunikasi menggunakan kose untuk menghubungi teman ataupun kerabatnya. Namun bagaimanapun itu, meskipun jadi si korbannya mengaku masih sempat diberikan makanan nasi bungkus selama disekap, dan namun dihalangi oleh suaminya untuk menggunakan HP. Dan menurut korban, betapapun itu, ia tetap melakukan perlakuan pengetang yang dilakukan oleh suami siri pada dirinya membuat korban KA ini mengalami trauma. Dan ternyata penyekapan itu disebut oleh KA berlangsung selama hampir 4 hari, ya ini mulai dari hari Senin hingga hari Kamis tanggal 24 Oktober. Dan pada hari terakhir, di hari penyekapan tersebut, ya ini pada hari Kamis tanggal 24 Oktober siang, korban kembali dibawa oleh suami siri menuju ke lokasi lain. Kali ini tidak lagi berponjangan motor tiga orang, suami sirinya itu membawa korban dalam menyewa jasa antar kendaraan taksi online. Lokasi tujuan terbaru ini merupakan kediaman salah satu pemandari sang suami yang berada di kawasan kejamatan Asimrowo, Kota Surabaya. Setibanya di sana pertengahan kembali terjadi kondisi tubuh yang masih mengalami nyeri karena luka pemer sebelumnya korban pun akhirnya terlibat cekcok dengan suami sirinya itu dan suami siri memberikan sebuah gunting dengan maksud agar digunakan lalu melakukan perlawan balik namun gunting itu kembali didebut oleh sang suami dan akhirnya terlibat cekcok sehingga melukai tangan dari korban. Dan korban saat itu yang mengalami trauma berusaha untuk kabur dari rumah tersebut hingga masuk ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan karena warga melihat kondisi dari korban KA yang begitu iba dengan kondisi berharian dengan kondisi tubuh sekujur tubuhnya penuh luka pun akhirnya warga mengambil langkah sikap dengan mengamankan KA untuk kemudian dilaporkan kepada anggota Maposek Asimrowo Pores Pelabuhan Tanjung Perak. Dan pada momen itulah ketika ada pihak polisian maka insiden penganian yang dialami oleh korban ini akhirnya berhujung pada pelaporan resmi pada polisian. Kemudian untuk kasus dugaan penganian yang dialami oleh korban KA ini sudah dilaporkannya secara resmi oleh KA beserta pihak keluarga ataupun tim pasal hukumnya ke SPKT Mapolda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 25 pagi. Dan untuk pelaporan itu ya ini dengan konstruksi pasal atas dugaan tindak pidana penganian sesuai pasal 351 kewapit hal tersebut ditasarkan pada surat tanda penerimaan laporan bernomor LPP 653-10-2024 SPKT Pola Jawa Timur tanggal 25 Oktober pukul 03.00 diniari. Surat tersebut sudah ditandatangani oleh kepala SPKT Pola Jawa Timur termasuk juga disertai dengan cabasa berloko instansi Polri. Kemudian menurut pengacara korban KA Sulaisi Abdul Rozak mengatakan pihaknya sengaja melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Jawa Timur karena lokasi kejadian adanya insiden bukan penganian yang dialami oleh kliennya itu berlokasi di tiga wilayah rustiksi yakni Polres Pelabuhan Tanjung Perak kemudian Polres Tasi Dwarjo dan Pestabel Surabaya. Kemudian kemarin Tribun Jawa Timur berusaha untuk menghubungi terlapor MF melalui sambungan telepon ataupun pesan WhatsApp namun hingga berita ini selesai dibuat ia belum kunjung merespon komunikasi yang diupayakan oleh Tribun Jatim termasuk juga dari pihak kuasa hukum dari MF yang bernama Lukman Hakim ia juga belum merespon sambungan telepon ataupun komunikasi pesan teks yang dilakukan oleh Tribun Jatim hingga pada Jumat malam. Demikian reportasi kami Yusdina kembali ke studio. Terima kasih Rekan Nur Pampudi Jurnalis Tribun Jatim atas laporan dari Anda kami nantikan informasi terupdate selanjutnya selamat bertugas kembali. Membiasa melengkapi berita ini kami tampilkan wawancara bersama sejumlah pihak terkait yang berhasil diimpun wartawan kami. Mbak itu bisa diulas ini kan informasinya sudah dilaporkan ke Pol Dajatim ya? Sudah. Hari ini tadi ya, siap tadi. Itu awal ceritanya seperti apa Mbak? Infonya sejak tanggal 20 ya? Iya, itu sekulang dari kafe karena saya melihat dia sama dancer ya kan pangku-pangkuan terus saya males bicara dan nggak mau pulang bareng itu membuat dia marah juga pas sampe niksa saya seperti itu gitu membagi buta kayak gitu Berarti awalnya jenengan ngambek ya karena jenengan mendapatkan dia Iya, nggak mau bicara gitu Saya ingin peristiwa ini nah ini semua di proses utara hukum dengan seabil-artinya tanpa pandang bulu nah terus harapan saya juga agar semua apa itu laki-laki tidak semudah itu menyiksa wanita yang tak berdaya itu itu menjadi agar menjadi perhatian bagi semua laki-laki luka yang di alami korban itu di bahu bagian kanan di bahu bagian kiri di bagian pipi kiri di telinga kanan dan kiri kemudian pundak sini jadi itu dugaannya dia leher itu luka sobek, memar, atau bakar? yang di sebelah kiri sini itu luka sobek sekaligus memar jadi sobek sekaligus memar kalau yang di kanan sini memar kemudian di pipi sini memar yang lain ini memar yang buka sobek ini sebelah kiri sampai gigi patah ya? iya giginya itu sampai panamanya patah tanggal 1 di bagian kiri bawah begitu dan dugaannya itu dipukul begitu dan memarnya di bagian sini juga nah kemudian selain gigi kemudian itu dicekik juga dicampak juga diseret juga begitu dan kesemuanya itu menyebabkan gangguan ini ya trauma ya pertama selain penderitaan fisik dia juga menderita trauma sesungguhnya jadi ada rasa takut yang berlebihan terhadap pasangannya John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia